Kambing untuk menghormati nabi kok malah kabur Tak lama setelah Habib Lutfi berkata demikian Kambing itu menghampiri Habib Lutfi dan menjatuhkan diri di hadapan beliau Kambing itu lalu disembelih sendiri oleh Habib Lutfi bin Yahya tanpa perlu bantuan orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah sahabat kisah karomahual yang berbahagia Dimanapun kalian semua berada Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah SWT Kisah seekor kambing tunduk kepada Habib Lutfi bin Yahya Pada awalnya maulid nabi di Kanzus Salawat diadakan setiap Jumat Kliwon Waktu itu pengajian Jumat Kliwon belum seramai saat ini Dan belum ada gedung Kanzus Salawat Menurut Kiai Haji Zakaria Ansor atau Santri Senior Habib Lutfi Yang mulai ngaji sejak tahun 1985 Sebelum masuk ke pesantrennya Mbah Maimun Sarang Habib Lutfi sudah melaksanakan peringatan maulid nabi Muhammad SAW Sejak tinggal di Noyon Ta'an Gang 7 Tepat di belakang gedung Kanzus Salawat sekarang Sebelum pindah ke Gang 11 Menurut Kiai Zakaria Habib Lutfi telah menyelenggarakan maulid nabi di kediamannya Jauh sebelum tahun itu Ada cerita menarik pada saat maulana Habib Lutfi Mengadakan maulid nabi di Gang 7 Jauh sebelum gedung Kanzus Salawat berdiri Dan sebelum pindah ke Gang 11 Bapak Abidin atau Habib Lutfi Memanggilnya Din Towil Saksi mata mengisahkan kepada penulis Pada maulid perdana Habib Lutfi Hendaknya menyembelih seekor kambing Kambing tersebut di pohon jaran Saat tiba waktu disembelih Mbah Jufri atau teman seperguruan Habib Lutfi Pada saat itu ngaji di Kiai Haji Abdul Fatah Jenggot Pekalongan yang ditugaskan mengambil kambing terkejut Karena saat ditarik kambing itu lari Habib Lutfi bin Yahya hanya tertawa sambil berkata Kambing untuk menghormati nabi kok malah kabur Tak lama setelah Habib Lutfi berkata demikian Kambing itu menghampiri Habib Lutfi Dan menjatuhkan diri di hadapan beliau Kambing itu lalu disembelih sendiri Oleh Habib Lutfi bin Yahya Tanpa perlu bantuan orang Mbah Jufri kemudian berteriak Kambing saja tahu kedudukan kanjeng nabi Aku sendiri seorang manusia Tapi tidak paham Demikian kisah seekor kambing Tunduk kepada Habib Lutfi bin Yahya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton